Kucing Toyger adalah salah satu ras kucing yang relatif baru dan memiliki ciri khas penampilan yang mirip dengan harimau. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kucing Toyger. Corak bulu yang menyerupai harimau. Toyger mendapatkan namanya dari kataan, toy, yang berarti mainan dan tiger, yang berarti harimau. Bulu kucing ini memiliki corak yang menyerupai kulit harimau, dengan garis-garis hitam yang teratur dan bulu yang berwarna jingga keemasan. Polanya yang teratur, corak bulu Toyger biasanya sangat teratur dan simetris. Garis-garis hitam dan belangnya terdistribusi secara merata di sepanjang tubuh kucing. Warna dan kontras yang menonjol, warna bulu Toyger cenderung mencolok, dengan perpaduan warna oranye keemasan dan hitam yang menciptakan kontras yang menarik. Hal ini memberikan kesan yang kuat dan mencolok seperti harimau. Bentuk tubuh yang atletis. Toyger memiliki tubuh yang atletis dan otot yang terdefinisi dengan baik. Bentuk tubuhnya menyerupai harimau dengan postur yang elegan dan kekar. Wajah yang ekspresif. Wajah Toyger memiliki karakteristik harimau, dengan hidung yang lebar dan garis-garis hitam di sekitar mata yang menambah ekspresifitas. Ekspresi wajahnya bisa terlihat sangat percaya diri dan tangguh. Bentuk kepala yang lebar. Kepala Toyger umumnya lebar dengan profil yang halus dan tegas. Pelinga mereka cenderung berukuran sedang hingga besar. Lingkaran mata yang besar. Mata Toyger biasanya berukuran besar dan berbentuk bulat. Warna mata bervariasi, tetapi warna kuning atau orangnya lebih umum terlihat. Ciri khas, M. Didahi. Seperti kebanyakan kucing, Toyger juga memiliki pola, M. Didahi, yang merupakan ciri khas umum pada banyak ras kucing. Sifat yang ramah dan aktif. Meskipun penampilannya tangguh, Toyger dikenal sebagai kucing yang ramah, aktif, dan penuh semangat. Mereka umumnya mudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan menyukai interaksi dengan manusia. Perawatan bulu yang mudah. Toyger memiliki bulu yang relatif pendek dan halus, sehingga perawatannya tidak terlalu rumit. Sikat bulunya secara teratur untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Perlu diingat bahwa karakteristik individual bisa bervariasi, dan pengalaman dengan kucing Toyger tertentu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lingkungan, perawatan, dan pola asuh. Inteligensia tinggi. Toyger dikenal sebagai kucing yang cerdas dan mudah dilatih. Mereka dapat merespons pelatihan dengan baik, termasuk permainan dan trik-trik sederhana. Interaksi intelektual ini membuat mereka menjadi kucing yang menyenangkan untuk diasuh. Keaktifan dan kecerdasan fisik. Kucing Toyger memiliki energi yang tinggi dan membutuhkan aktivitas fisik dan mental yang cukup. Mainan interaktif dan waktu bermain bersama dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan kecerdasan mereka. Kesehatan yang baik, Toyger umumnya dianggap sebagai ras yang sehat. Namun, seperti semua kucing, perlu menjaga kesehatan umumnya dengan memberikan makanan yang seimbang, rutin kunjungan ke dokter hewan, dan memberikan perhatian khusus pada gigi dan bulu. Asal-usul dan sejarah, Toyger adalah hasil dari program pemulihaan yang dimulai pada awal 2000-an oleh seorang penangkar bernama Judy Subden. Tujuan dari pemulihaan ini adalah menciptakan kucing dengan penampilan yang menyerupai harimau bengal, tetapi dengan tambahan pola garis-garis mirip harimau. Kucing pedigri. Toyger termasuk dalam kategori kucing pedigri, yang berarti bahwa keturunan mereka dapat dilacak dan mereka memiliki catatan keturunan yang jelas. Pemulihaan yang selektif membantu menjaga kehasan dan kestabilan karakteristik ras ini. Penting untuk diingat bahwa kepemilikan kucing, termasuk Toyger, memerlukan tanggung jawab yang serius. Merawat kesehatan, menyediakan lingkungan yang aman dan merangsang, serta memberikan cinta dan perhatian adalah aspek-aspek penting dalam memberikan kehidupan yang bahagia bagi kucing Toyger atau kucing manapun. Kesesuaian dengan anak-anak dan hewan peliharaan lain, kucing Toyger umumnya bersikap ramah terhadap anak-anak dan hewan peliharaan lainnya. Mereka dapat menjadi anggota keluarga yang baik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan rumah yang sibuk. Namun, seperti halnya dengan semua interaksi antara hewan peliharaan, pengawasan dan pembiasaan yang baik adalah kunci untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua pihak. Ketersediaan dan harga Karena Toyger masih dianggap sebagai ras yang relatif baru, ketersediaannya mungkin terbatas dan harga kucing Toyger dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk keturunan, kualitas bulu, dan ketenaran penangkar. Pemilihan penangkar yang terpercaya dan etis sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kualitas genetik kucing. Perlindungan lingkungan dan hukum Sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Toyger atau kucing ras lainnya, penting untuk memeriksa hukum dan peraturan setempat yang mungkin berlaku terkait dengan pemeliharaan kucing ras tertentu. Beberapa tempat mungkin memiliki peraturan yang mengatur pemeliharaan kucing ras tertentu atau memerlukan izin khusus. Keanggotaan klub dan organisasi Para pemilik kucing Toyger atau yang berminat dalam ras ini dapat bergabung dengan klub dan organisasi kucing yang diakui. Ini dapat memberikan akses ke sumber daya, informasi, dan jejaring dengan pemilik kucing Toyger lainnya. Klub kucing juga dapat memberikan dukungan dalam hal perawatan kesehatan dan pemeliharaan yang optimal. Pentingnya kesejahteraan kucing Terakhir, penting untuk selalu memprioritaskan kesejahteraan dan kesehatan kucing di atas segalanya. Memberikan nutrisi yang baik, perawatan medis yang rutin, dan cinta kasih yang konsisten adalah kunci untuk memberikan kehidupan yang panjang dan bahagia bagi kucing Toyger atau kucing lainnya. Sebagai calon pemilik kucing, selalu lakukan riset mendalam sebelum memutuskan untuk memelihara kucing Toyger atau kucing ras lainnya. Memahami kebutuhan khusus ras, persyaratan perawatan, dan komitmen jangka panjang dapat membantu memastikan bahwa Anda dan kucing kesayangan Anda dapat menjalani kehidupan yang bahagia bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, nantikan video selanjutnya, semoga bermanfaat.